Oh iya Hmm Hmm Wuh 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 Wah ini tembakang ya teman-teman Wuh 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 tembakang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku semua dimana saja berada ya Mudah-mudahan teman-teman semua berada dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun Amin Teman-teman untuk kali ini saya akan coba mancing tembakang teman-teman Sekalian berbagi sedikit pengalaman tentang cara memancing ikan tembakang Dan pertama-tama kita memakai untuk umpan ya teman-teman kita memakai roti teman-teman Roti yang pakai selain nih roti apalah namanya nih nggak tahu Yang penting untuk umpan roti ini kita ambil yang putihnya ya teman-teman jangan kita pakai yang selainya ini Yang putihnya aja lalu kita Basahkan dengan air Itu aja teman-teman untuk umpannya Dan untuk rangkaian mata pancing teman-teman Dua rangkaian mata pancing kita dua teman-teman Yang satu mata pancingnya satu aja Dan pelampung biasa kabel dalaman anten Dan untuk yang satu lagi teman-teman Rangkaiannya tiga mata pancing teman-teman Satu Teman-teman bisa lihat Dua Dan tiga Dan Untuk Kelebihan dan kekurangan mata pancing satu dan tiga teman-teman Kalau untuk mata pancing satu Kelebihannya Nggak rawan nyangkut teman-teman Pas dimakan langsung diangkat Dan langsung Kalau rezeki langsung ke bawah ikannya Dan untuk mata pancing tiga teman-teman Kalau kita dapat ikannya mata pancing yang di atas Yang di bawah sering nyangkut teman-teman Itulah kekurangan untuk mata pancing tiga ini Dan untuk spot kita milih-milih lah Ada spot yang nggak terlalu banyak Sangkutannya Kalau model spot kita kayak gini Agak susah nih teman-teman Untuk mata pancing tiga ini Oke itu aja teman-teman Kita tes dulu Mudah-mudahan Ikan tembakangnya mau makan hari ini ya Oke teman-teman Kita lanjut Oke teman-teman Mata pancing kita udah siap Empan pun udah siap kita pasang nih Tiga rangkaian mata pancing Empat pun bisa nih teman-teman Tapi saya pakai tiga aja Oke teman-teman Kita tes dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Tembakangnya Tembakangnya Jangan lepas Inilah tembakangnya teman-teman Wih Telak kenaknya teman-teman Lumayan nih besarnya nih teman-teman Lepas lagi Lepas lagi Oh nggak Sini-sini 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 Lumayan besarnya nih tembakangnya Tengoknya teman-teman Yuk Kita bungkus Sini-sini Nekan-teman Sini-sini 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 Oh besarnya Besar tembakangnya Lepas tu teman-teman Yuk kita lanjut lagi Aki 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 Teman-teman Tembakangnya Gila ni Jatuh dia Jatuh dia Jatuh dia Tembakangnya Lumayan ni Yuk Kita bungkus dulu Cikit Siap Lagi Eh 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 Jangan nyangkutlah Banyak kali sangkutannya teman-teman Ini Ini dia tembakang ya Hmm Ukurannya Kecil ya teman-teman Tapi ditelan habis nih Mata pancing kita nih Oh Huk Upp Upp Kemenang teman-teman Kita lanjut Kita lanjut teman-teman Kumpannya Masangnya segini aja teman-teman Enggak tertutup Mata pancingnya Yoke Kita lanjut iya lagi uh lepas lagi yang besarnya teman-teman ih gak ada zeki ya kita lanjut lagi tembakang lagi nih teman-teman tembakangnya ini mata pancingnya kita nih sikit aja nyantol tembakang ini lumayan besar dari yang tadi sikit teman-teman yuk teman-teman kita lanjut untuk pemasangan umpan kita mancing tembakang ini teman-teman enggak usah ucapan enggak usah umpannya terlalu besar ya cukup menutup mata nah perailnya aja teman-teman nah gini enggak usah semua kita tutup yuk kita coba dengan lanjut lagi terbang uh lepas tembakangnya wuih aduh teman-teman untuk kedalaman pelampung sama mata pancing kita teman-teman kita sesuaikan aja dengan situasi spot kita mungkin separuh air lah teman-teman misalnya airnya satu meter kedalamannya kita bikin lima puluh senti lah ya oke teman-teman kita lanjut kita lanjut lagi teman-teman mata panci kita tinggal dua lagi nih gak apa-apalah kena putus tadi kita ulangi teman-teman ya kita lanjut lagi teman-teman 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 tembakang ya teman-teman ini luar biasa nih uho hmm aduh oke teman-teman kesemua nampaknya inilah ikan terakhir kita untuk hari ini teman-teman lain kali kita sambung lagi dan mudah-mudahan dengan adanya oh cara mancing ikan tembakang ini dapat menambah ilmu teman-teman semua ya dan itu kan versi saya teman-teman dan jangan lupa kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan videonya TG Rawah dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam strike dari Riau mantap teman-teman untuk hasil kita hari ini teman-teman kita lihat dulu tembakang semua nih teman-teman selamat menikmati